Intro Selamat datang Pak Mirsa, bersama saya Diyah Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Kali ini tidak ada seorang pun mampu memprediksi kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Harapan terbesar terletak pada kemajuan di bidang medis, yaitu penuhan vaksin atau obat COVID-19. Saat ini Indonesia telah berbangga hati bahwasannya dengan dukungan penuh dari Badan Intelijen Negara, BNPB dan juga tim UNER telah melakukan inovasi penemuan obat COVID-19. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut, kali ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Wawan Hari Purwanto, SHMH. Beliau adalah Diputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Selamat datang Mas Wawan, saya panggil Mas Wawan karena nampaknya selalu muda terus. Semangat, semangat, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke, sebenarnya ini agak mengagetkan gitu ya, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di masa yang tidak menentu, ada berita gembira di bulan Juni kemarin, bahwasannya Badan Intelijen Negara, BNPB dan juga tim UNER telah melakukan inovasi yaitu penemuan obat COVID-19. Sebenarnya ceritanya gimana sih Mas Sampek, bisa ada inovasi yang luar biasa ini? Ya, Badan Intelijen Negara memang itu perintah presiden untuk bergerak cepat dan kita rekan antisipasi-antisipasi. Jadi, pada waktu itu kita sudah menggandeng sepuluh pihak untuk bergerak cepat, terutama segera memulangkan yang dari Wuhan itu, kemudian menutup 135 perbatasan kita, baik darat, laut maupun udara. Badan Intelijen Negara juga memasang peralatan, peralatan di berbagai lini, di perbatasan untuk mengantisipasi kalau ada serangan-serangan yang sifatnya dari biologi ini ya, atau kimia, ataupun dari nuklir, jadi ada nubiga, kita punya unit nubiga itu, dan ini terus bergerak dan kita tidak boleh terlambat ya, karena memang antisipasi lebih baik dari sisi pencegahan. Karena pada waktu itu, pandemi ini bergerak cepat sekali, dan karena lewatnya lewat udara dan dibawa oleh orang-orang, maka kita perlu langkah-langkah, di mana langkah-langkah lebih kepada upaya-upaya pencegahan, dan juga deteksi di bidang kemungkinan ada serangan biologi. Nah, itu Badan Intelijen Negara punya peralatannya, tidak semua kementerian punya ini, kita bergerak. Nah, terus selanjutnya, kita juga memantau bagaimana untuk bergerak cepat menangani pandemi itu, terutama di wilayah-wilayah merah, apalagi hitam. Yang saat ini sudah banyak juga ya, Mas. Kemudian Presiden juga memerintahkan supaya kita bergerak lebih cepat, masuk ke menukir ke lini-lini strategis di sentral-sentral pandemi itu, karena kami bergerak, kita kumpulkan para ahli virologi. Kita ahli virologi, kemudian juga kita kumpulkan juga laboratorium-laboratorium yang ada, kemudian rumah sakit-rumah sakit terujukan, termasuk juga ya kita lakukan kerjasama dengan universitas-universitas. Nah, universitas ini banyak yang kita juga ajak untuk kerjasama. Nah, salah satunya adalah UNER. UNER. UNER ini kemudian juga kita lakukan bersama-sama dengan BNPB. Dan di sana ada kombinasi sejumlah obat yang sudah ada, kemudian di ramu sembikian rupa, di UNER, nah, kita dapatkan akhirnya formulasi yang pas dan waktu itu juga sudah di uji-cobakan ke para penderita yang telah terinfeksi virus ini. Dan ternyata berhasil. Ada yang dalam tempoh 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam hilang penyakitnya. Dari virusnya hilang. Maka terakhirnya kita sampaikan ini ke BP POM untuk dilakukan uji klinis. Uji klinis sudah disetujui untuk itu. Dan pada saat ini kita terapkan untuk pasien-pasien yang ada di BIN. Di klinik BIN ini ada pasien dan sudah kita uji-cobakan. Dan alhamdulillah sembuh. Demikian juga yang di UNER, di BNPB. Dan selanjutnya ini di secapa TNI dan sudah kita lakukan. Dan hasilnya menunjukkan tren yang mengembirakan. Ini yang terus kita lakukan ini. Dan kemarin ada kawan-kawan dari Manila, dari Filipina juga menghubungi saya. Mas Owan, bisa nggak kami mendapatkan itu? Oh bisa, kita bantu. Dan intinya adalah bahwa kita di samping menemukan obat-obat ini juga kita ingin vaksin. Usah cepat kita, kalau vaksin kan lebih kepada pencegahan. Dan vaksin memang masih perlu waktu. Dari sejumlah laboratorium rujukan yang selama ini bekerja sama ini terus berpacu dengan waktu. Dan semoga saja juga dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti bisa kita lakukan ini. Iya, mungkin gini mas. Kalau kita bicara tentang kemajuan atau inovasi medis, biasanya orang langsung merefer pada scientific base. Betul. Artinya harus data berdasarkan scientific dan juga tadi uji klinis. Mungkin bisa dibantu menjelaskan ke masyarakat gitu ya. Bagaimana proses riset itu sendiri maupun uji klinis yang tadi sudah terbukti apakah ada angka-angka kuantitatif yang sudah terlihat keampuhannya gitu. Atau mungkin kandungan-kandungan yang memang secara efektif sudah memang based on scientific base dalam temuannya. Ya memang ini di lab ya, laboratorium dan dokter Purwanti yang dari UNER juga sudah lakukan itu. Dari berbagai uji coba yang dilakukan pada kenyataannya memang menunjukkan tren-tren positif ya. Sehingga kita berani untuk mendeklare dengan tes kerjasama tiga instansi ini. Dan setelah ternyata uji klinis juga berjalan dan kelihatan yang diterapkan terhadap obat-obat ini juga menunjukkan gejala positif. Di mana hilang dari jurus-jurus yang ada itu. Maka kami berkeyakinan ini ya bahwa ke depan kita sudah berani masuk ke satu fase di mana kita dipercepat yang namanya rapid itu kemudian dilanjut dengan swab dan selanjutnya diterapkan langsung. Bagi kami, tidak usah ditutup-tutupi. Bagi mereka yang memang sakit segera diobati. Jadi justru yang ditutup-tutupi ini berbahaya karena dia justru cenderung menjaga carrier untuk membawa ke mana-mana. Jadi lebih baik kita buka dalam arti positif dibukanya. Artinya kita tetap rahasia pasien ya, tetapi terdata betul. Sehingga kalau memang dia diketahui ada terkena seperti itu ya atau kesadaran ya. Di karantina ya jangan terus menolak. Itu juga tidak ada apa-apa. Artinya tetap diobati. Kalau memang sudah sembuh juga lepas. Kalau misalnya diobati dalam tempoh 24 jam atau 48 jam atau 72 jam, kan tidak terlalu lama ya. Oleh karenanya saya menghimbau ini kepada masyarakat. Tidak usah terus berpikiran ada rasa takut yang berlebihan. Rasa malu ya. Ini bukan aid. Satu itu bukan aid. Tapi justru ini menyelamatkan. Menyelamatkan sebuah generasi. Daripada pembiakan demikian rupa memang tidak selesai-selesai. Karena kita juga tidak ingin ini ada gelombang kedua. Gelombang kedua itu imbasnya kan bukan hanya kepada kesehatan. Tapi kepada sektor ekonomi, sektor pariwisata, di perusahaan-perusahaan, swasta, BUMN, kena semua. Dan bisa pada ekses resesi. Dan kita ini sudah ngeri, negara-negara besar sudah resesi. Negara-negara yang selama ini begitu dikdaya pun akhirnya terjadi juga. Nah, itulah sebabnya dengan keterbukaan tadi, kemudian kerjasama, kemudian kesedihan dia untuk direpit, diobati. Dan selanjutnya antara mereka juga saling menjaga. Karena ini bergantung kepada disiplin masyarakat. Tidak bisa parsial, jadi tidak bisa egu. Jadi memang keterbukaan masyarakat untuk apabila mereka terkenal atau mengalami dampak itu sebenarnya bukan merupakan aib ya. Tapi langkah inovatif ini, penemuan obat COVID ini masih banyak hoax atau keraguan-raguan masyarakat gitu. Benar nggak sih ini obatnya akan menyembuhkan? Benar nggak sih obat ini, tanda kutip, bisa merupakan solusi gitu? Nah, untuk langkah-langkah dari tim BNPB dan tim UNER untuk mengeliminar isu-isu hak ini, apa yang harus dilakukan? Kami terus ya melakukan literasi publik dan juga patroli 24 jam, apa yang terjadi di dunia maya dan juga di berbagai media sosial. Kami terus pantau dari mereka-mereka kita literasi, bagi mereka yang pandangannya berbeda juga kita luluskan, kita berikan suatu pembelajaran, kita rangkulah mereka. Karena banyak diantaranya saudara-saudara kita memang tidak paham, akibat minimnya pemahaman dan penalaran, serta juga minimnya buku-buku atau bacaan yang mereka peroleh. Sehingga sebagian diantaranya perpandangan yang berbeda. Nah, pro kontra itu biasa terjadi, tapi dengan hadirnya di mana kita melakukan patroli itu, maka kita tahu. Persentasenya sampai sejauh mana dari saudara kita yang belum paham mana itu, ya kita masukin. Kemudian juga kita kerjasama dengan seluruh elemen, baik itu Ormas, OKP, LSM, Orfar, Pol, maupun juga kepada instansi-instansi pemerintah hingga lini terbawah. Dalam hal ini, Bapak Binsa, Bapak Binkatismas, RTRW, Pemda itu terus kita lakukan kerjasama. Binda-binda jelas bergerak. Dari sana kita sedikit banyak kan membuka wacana supaya pemahaman yang keliru tadi tidak disalahgunakan kan. Termasuk juga tokoh-tokoh agama yang pandangannya juga ada juga yang berbeda. Kemudian juga tokoh masyarakat yang keliru pandang bahwa seolah-olah ini ada suatu pembilokan opini. Kemudian ada sesuatu yang dianggap diagnosanya tidak bisa bertanggung jawabkan dan sebagainya. Semuanya yang kita jelaskan kepada mereka. Karena pada prinsipnya lembaga seperti kami, Badan Indonesia Negara, tentu tidak ingin istilahnya menyesatkan publik. Kita ingin memberikan sesuatu yang sesungguhnya terjadi, terus juga demi keselamatan bersama. Karena tugas Badan Indonesia Negara adalah melindungi sekena bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kita menjaga keselamatan rakyat, itu yang berat. Sehingga jangan heran kalau kami bergerak terus menyemprot di berbagai lini, melakukan rapid test di mana-mana, terutama daerah merah dan daerah hitam. Terus bergerak tidak ada hantinya, bahkan kami menambah terus tenaga-tenaga kesehatan ya, menambah unit itu. Bukan kami ingin mengambil alih tugas-tugas dari kementerian lain, tidak. Tapi lebih kepada satu perintah presiden tadi, untuk lebih peduli, serta juga mendeteksi kemungkinan ada serangan biologi tadi. Karena kita punya alatnya. Jadi terus itu bergerak, karena kalau kita diam, kemudian ada seperti itu, kita pasti disalahkan untuk antisipasi-antisipasi. Itulah sebabnya, maka dengan apa yang kita lakukan, dengan juga menambah unit-unit tenaga baru ini untuk, karena persebarannya juga harus meliputi banyak provinsi, kita juga punya lab-lab mobile, kemudian juga penyemprotan disinfektan, terus kontinu ya siang malam kita lakukan. Itu lebih kepada upaya pencegahan. Tapi kita tidak bisa sendiri, semua masyarakat harus bareng-bareng bagaimana dia menjaga protokol kesehatan itu di dalam kehidupan new normal ini. New normal bukan berarti normal, tapi kehidupan normal. Kehidupan new normal. Lola baru berdasarkan apa yang sudah terjadi, yaitu berpulgahan teguh pada bagaimana WHO itu memberikan clue untuk bisa bergerak sehari-hari. Justru Badan Teraja Negara merupakan bagian dari solusi bersama ya, dalam satu koordinasi bersama-sama untuk memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Tapi memang saya rasa kuncinya justru pada kepercayaan masyarakat itu sendiri, bahwa mereka harus tetap bersemangat untuk sama-sama karena tanpa masyarakat memberikan kepercayaan, saya yakin siapapun apapun juga tidak akan bisa menjelaskan masalah ini. Mungkin kembali lagi ke mas, ke apa namanya obat COVID-19 nih, saya sangat tertarik. Yang pertama, ini sudah melakukan, sudah dalam proses uji BPPOM ya, artinya secara rekognisi nasional sudah mulai ada. Bahkan tadi dibilang dari Filipina sudah mulai kontak untuk melakukan rekognisi internasional. Nah, untuk distribusinya sendiri obat ini apakah dijual umum atau kita bisa mendapatkan di mana gitu, kalau misalnya ada masyarakat yang masih ragu, takut, aduh saya kena COVID-19 nih, tapi saya pengen sembuh. Nah, ini kira-kira untuk mendapatkannya gimana nih mas? Memang ini saya bawa barangnya ya, Loroacid A1, kemudian Loroidox A1, dan Hidroacid A1. Ini memang ada yang kontraindikasi, kalau misalnya dia ada gangguan liver, misalnya tidak boleh dikenakan ini dulu, kemudian ada yang gangguan jantung, nanti tidak boleh dikenakan obat yang mana. Itu di sini ada, nanti ada uji rekam sejak dari dokter tentunya yang harus mengetahuinya. Nah, kawan-kawan yang ingin mendapatkannya, memang ini belum ya, belum diperjuali belikan. Dan memang tidak diperjuali belikan, ya datang saja ke klinik kami, pasti akan kami lakukan yang terbaik pada kesempatan pertama, atau ke UNER, bisa juga itu, dan juga BNPB bisa juga lakukan ini. Dan ini semua adalah upaya-upaya kami untuk bagaimana ini bisa efektif dan efisien bagi para penderita yang kebetulan mungkin dia merasa was-was ataupun depresi dan sebagainya, tidak perlu lagi depresi, silahkan datang, pasti kami akan layani. Dan di klinik badan intensitas negara juga sudah banyak yang sudah kita layani untuk pengobatan-pengobatan, sehingga tidak perlu ragu lah. Kita ini tugasnya memang membantu masyarakat. Jadi, apapun yang mereka derita, tentu akan juga menjadi konsen kami untuk bisa disembuhkan. Dan ini menjadi upaya yang berkelanjutan, sehingga kita usahakan supaya tidak ada gelombang kedua. Nah itu, makanya ini kami sudah meramalkan sebelumnya, puncak-puncaknya kan di bulan Juli ini, karena pas kelebaran ini, masyarakat ini kan banyak yang, maaf ya, tidak disiplin. Jika akhirnya gelombangnya naik-naik terus ini, hal-hal gitu. Nah kalau misalnya ini tidak segera diatasi dengan hal-hal yang demikian, maka kita khawatir gelombang kedua terjadi. Dan gelombang kedua biasanya lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Masyarakat lebih sembrono. Nah itu. Karena maaf ya, masalah ekonomi. Kita juga memaklumi ya, orang sehari-hari kan stomach cannot wait. Masalah perut nggak bisa nunggu lah itu lah. Yang lain masih bisa nunggu. Masalah lain bisa nunggu. Nah itu. Tapi silahkan bekerja, silahkan berwirausaha, segala macam, tapi jangan lupa menjaga protokol kesehatan tadi. Mas ini sangat menarik sekali. Saya terus terang baru pertama lihat ini, mas. Dia sangat-sangat customize. Ada untuk gangguan liver atau gangguan-gangguan yang lain. Nah ini sebenarnya kalau seandainya, ya kita jangan sampai ada gelombang kedua ya, akan terproduksi secara massal. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan, mas? Kalau ini harus misalnya terjadi gelombang kedua atau penderitanya memang membutuhkan. Karena saya lihat ini sangat-sangat, apa ya, saya juga surprise gitu, bahwa ada spesifikasi untuk gangguan liver, gangguan jantung, gangguan ini. Karena memang rata-rata orang yang kena COVID-19 punya penyakit bawaan juga rata-rata. Nah ini kalau seandainya lakukan produksi massal gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan, mas? Produksi massal nanti tergantung BPOM kan? Karena memang bola kan di BPOM. Di mana kita nanti nurut sajalah apa yang BPOM akan lakukan. dan secara prinsip ini juga sudah diterapkan di berbagai mereka-mereka saudara kita yang terinfeksi. Sehingga sebelum misalnya nanti sudah izin edar ataupun juga dari BPOM untuk produksi massal, ya tetap kita produksi sampai saat ini. dan tergantung pada seberapa banyak dari jumlah penerita yang kita tangani. Gitu kan? Kalau penerita yang sudah kita tangani, ya misalnya obatnya habis, tetap kita produksi lagi. Obatnya habis, tetap kita produksi lagi. Karena ini lebih kepada penyembuhan, bukan pada pencegahan. Kalau pencegahan, itu nantinya vaksin. Kalau ini kan kepada mereka yang setelah direpit, kemudian diswap, ternyata terbukti, nah baru dikenakan ini. Jadi mereka yang belum terkena, ya nggak perlu ini. Nah gitu. Mas izin saya buka, boleh nggak mas? Saya terusan, saya sangat penasaran isinya. Ini ya tidak boleh pada pasien ganggu lidfer. Setahu saya, kalau kita bicara di Amerika, kayak hidroklorokin gitu mas ya. Cari sekarang tuh harganya luar biasa mahalnya. Bahkan di Indonesia, nggak usah Indonesia, di dunia juga sekarang orang-orang berlomba mencari obat COVID yang luar biasa harganya. Ini yang untuk liver ya mas? Di semua kemasannya sama ya mas ya? Kemasannya sama, namanya berbeda, cuma anti, ini ya nih, gangguan jantung. Oh iya, ada gangguan jantung, ada yang gangguan liver. Jadi kontennya seperti ini. Nanti kalau di klinik juga akan dikasih tahu cara menggunakan juga ya mas ya? Langkap semuanya ya? Ya betul. Mungkin, Pak Mirsa kalau lihat, saya juga surprise, dan sangat-sangat, apa ya, bangga dengan temuan ini. Saya pikir, tadinya juga, seperti apa bentuk obatnya gitu ya? Nah ini kalau kita ngomong masal, apakah memang patentnya, nanti siapa yang punya mas? Kalau sudah begini, patentnya kita bersama dengan penerjaan luan BMPP. Karena memang kita, tidak bisa memungkiri, bahwa memang ini karya dari kerjasama. Dari tim ya mas ya? Sehingga, tidak bisa lantas kita mengklaim sendiri kan tidak. betul, ini obatnya yang memang saya juga surprise gitu melihatnya, dan saya cukup exciting, karena selama ini cuma melihat di berita mas. Saya melihat di sini, artinya memang ada keyakinan baru, bahwa memang ketika, ketika kita terkena COVID itu bukan aib, bukan malu ya mas ya. Karena dari teman-teman, dari intelijen negara, sudah mulai dari mencegah, ujung, mencegah itu maksudnya sudah disinfektan, sudah mengatmakan sosialisasi, sampai ke hilirnya gitu, sampai penemuan obat ini. Berarti usaha yang luar biasa, yang memang harus didukung, terutama oleh masyarakat, untuk kepercayaan masyarakat. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut mas, sekarang kan lagi musim nih, lokal konten ya, artinya, bahan baku sumber daya alam, manusia, di Indonesia, yang sangat-sangat sifatnya ciri khas gitu, mungkin seperti, ingredients-ingredients. Apakah nanti pengembangan selanjutnya, inovasi untuk penemuan, berhubungan dengan COVID, atau vaksin gitu, ada relevansinya untuk menggunakan, apa namanya, bahan-bahan yang memang asli Indonesia? Ya, kandungan lokal, tetap kita lakukan, penelitian-penelitian, dan pengembangan, karena banyak, obat-obat dari luar, justru, dia berasal dari, hutan Indonesia. Nah, oleh karenanya, karena kita keanekara, agaman hayati, yang terbanyak di hutan tropis, ya di Indonesia. Oleh karenanya, kita tetap support, peneliti-peneliti kita, untuk terus, melakukan riset-riset umbulan, dan tentu, kita kerjasamakan, sehingga pada akhirnya, kita bisa mandiri, di dalam pengobatan ini. Dan kemandirian ini penting, karena apa, kalau ketergantungan pada, bahan baku, bahan baku terutama ya mas ya, karena bahan-bahan baku kimia, rata-rata dari luar mas. Padahal dari luar juga, berputarnya di kita juga. Oleh karenanya, dengan kita, melakukan upaya-upaya, turun ke bawah, dan berani melakukan, uji coba-uji coba, yang spektakuler tadi. Insya Allah, pada, kesempatan yang pertama nanti, justru, para ilmuwan Indonesia ini, menjadi leader, bukan menjadi follower. Kita jangan jadi follower. Kita jangan jadi follower. Kita jangan jadi leader, terdepan untuk, temuan dan kita, badan Indonesia negara, tentu akan memberikan, supporting yang luar biasa. Karena memang, ini menjadi bagian, dari upaya membentuk, ketahanan nasional, terkait dengan, masalah kesehatan. Maka kami, saya sebelumnya kan juga, rektor ya, rektor sekolah tinggi, Indonesia negara, saya juga direktur pasca. Secara akademisi, udah puas ya mas ya. Dan disitu, akan kita kembangkan, disini magister, dari, soal kesehatan. Tadi juga ada, medical. Medical, magister. Dan medical intelligence ini, tentu, juga akan kita kembangkan, kita akan membentuk rumah sakit. Membangun rumah sakit, dari klinik kita akan besarkan, dan ini juga akan melayani, masyarakat, secara luas. Karena, apa, di kedepan, kita juga akan menghadapi, jumlah penduduk, yang sedemikian banyak. Dan dengan, dengan kemampuan, saintis, saintis yang, kita kerjasamakan, dengan, berbagai, perguruan tinggi, maupun lab-lab, dan rumah sakit, rujukan tadi, tercerta, para pakar virologi. Insya Allah, ini juga, akan menjadikan, poin-poin, khusus ya, dari, kita semua, dan, pada izian negara, tetap, menjadikan, yang terdepan, untuk, memberikan, dorongan, maupun clue, serta juga arah, bagaimana, supaya, riset itu bisa, apa, diakui, serta juga, mendapat legitimasi, secara, hukum, jadi, dari, BP POM, dan juga, lembaga dunia. Karena, apa, penyakit, ke depan ini, makin aneh-aneh, terhadap, adanya mutasi-mutasi gen, atau mutasi virus, dan, berbeda, satu dengan, negara lain, karakter-karakternya, dan, tanpa, ada satu, riset-riset, yang unggul, secara, mandiri, maka, kita akan, ketinggalan kereta, nanti, itu berbahaya, maka, kita harus terdepan, untuk itu, dan, tujuannya satu, yaitu, melindungi, sekena bangsa, dan seuruh, tumpah darah, mungkin kembali lagi, kalau kita lihat, bahwa, COVID-19 itu, sebenarnya, aselerator ya, mas, karena kita belum tahu, ke depannya, mungkin ada penyakit, yang lebih parah, lebih parah, dibandingkan ini, bahwa kita harus sadar, bahwa, kemandirian negara, itu sangat penting, karena ketika, kalau kita ngomong, bilateral, multilateral, ketika ada COVID-19 ini, semua negara memikirkan, dirinya masing-masing, nah, mungkin, apa namanya, tahapan ke depannya, beda intelijen negara, untuk menjaga, kemandirian kita, bidang medis, selain usaha, untuk melakukan edukasi, ada lagi gak mas, rencananya, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, kami terus, melakukan kerjasama, baik nasional, maupun internasional, sharing, mengenai informasi, kita juga, tahu bahwa, adanya mutasi-mutasi, itu terjadi, di negara yang berbeda, dan ternyata, mutasi terkini, itu, berbeda, di dalam penanganannya, di dalam mutasi sebelumnya, oleh karenanya, dengan informasi, yang terus dilakukan, sharing ini, kita akan, memberikan satu, apa, antisipasi-antisipasi, kalau misalnya, itu juga masuk ke Indonesia, sekarang, kita juga melakukan, upaya secara, rigid ini, untuk, siapa yang keluar masuk, itu, betul-betul, harus terjamin, secara, klinis, bahwa dia memang, clean ya, kerjasama ini, adalah untuk, upaya-upaya pencegahan, lebih lanjut, apalagi, begitu, wabah, di satu, wilayah, itu, terbawa oleh, seseorang, yang karena hadir, di wilayah kita, kemudian, keliwat udara, yang, juga, sering tidak bersahabat, dengan, adanya peralatan-peralatan, yang kita, punyai, dan terus kita, kembangkan, maka, sejak awal, detektif ini, sudah bisa dilakukan, sehingga, cegah dini, juga bisa diterapkan, dengan demikian, lapor cepat, dari, para, apa, hasil pemeriksaan, itu, dilaporkan cepat, dan seperti kita ini, lapor cepat, kepada BNPP, sehingga, dari sana, terus ada rekomendasi-rekomendasi, tanpa ada langkah, lapor cepat tadi, maka, ini, sudah, cepat juga, menjadi berkembang biak, kepada, penderita-penderita lain, itu yang, kita, makanya, perlu ketegasan, di dalam langkah, pendisiplinan, publik, dan kita juga, literasi, terus kita, lakukan, dan kerjasama, semua elemen, jadi, intinya, memang kerjasama, semua elemen, baik nasional, apa internasional, mungkin, Mas Owan, balik lagi, ke masyarakat, gitu ya, mungkin ada, langkah khusus, untuk mengedukasi, masyarakat, selain dari ini, mungkin kayak, terus saya, kalau mungkin, nggak di acara ini, saya nggak tahu nih, ada obat ini, gitu, meskipun saya juga, baca di artikel, gitu, baca di, TV, di mana, tapi kadang, saya sendiri merasa, gimana sih caranya, ini memang meyakinkan, saya baru lihat ini, baru saya yakin, jadi, artinya, bagaimana cara mendekatkan, atau melakukan edukasi, kepada masyarakat, bahwa, langkah-langkah, inovasi medis, nasional, kita sangat percaya diri, terutama didukung dari, tim, BIN, BNPB, dan UNER ini, supaya bisa, tanda kutip, langsung ke hati, kira-kira, masyarakat, tidak usah takut, terhadap, badan jenegar, artinya, tidak usah takut, menyuarakan sesuatu, kita punya, akun-akun medsos, yang, bisa diakses, anytime, untuk, publik, baga mereka, maupun juga punya, website, yang bisa disuarakan, dan kita juga, adalah, ke komunitas-komunitas, yang, bisa tempat, masyarakat ini, menyampaikan sesuatu, sehingga kita bisa, tindak lanjut, di secara cepat, tanpa harus menunggu, kalau misalnya, mereka takut, identitasnya kita, kita tetap jaga, jaga, identitasnya, dan, tetap kita lakukan, upaya-upaya, penyembuhan, pada kesempatan yang pertama, mengapa? Karena, supaya, kalau, pertama sudah bisa, terselamatkan, maka paling tidak, di lingkungan keluarga terdekat, dia tidak akan terselamatkan, karena biaya untuk, pengubatan juga tidak sedikit kan, sementara ini kan, kita tetap berupaya, badan Indonesia negara, memberikannya kan gratis, oleh karena, gratis ini mas? gratis, waduh, luar biasa, itu sebagai wujud kebetulan kita, untuk bisa, dekat dengan masyarakat, memang, badan Indonesia negara itu, anak kandung bahasa Indonesia, kita bagian dari rakyat, jangan terus, ada, apa, perasaan seolah-olah, kita ini terpisah, menara gading, yang tidak tersentuh, tidak, justru kita lahir dan besar, itu dari, rakyat Indonesia sendiri, dengan adanya masalah-masalah, seperti ini, maka, terbukaan itu lebih, akan memberikan, wangsa kecepatan, penanggulangan, ketimbang mereka tertutup, mungkin satu lagi mas, positifisme, atau harapan, dari, badan Indonesia negara, khususnya untuk masyarakat, tetap harus tetap semangat, dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa disampaikan, kepada, pemirsa semua di sini, seluruh rakyat Indonesia, kita sebagai, bangsa besar, bangsa yang, terlahir dengan, nama-nama besar, ketika kita namanya, Majapahit, Sriwijaya, luar biasa, kita waktu itu, powernya diakui dunia, bukan bangsa yang lemah, tapi bangsa yang, terus berpacu, tidak, seorang kesatria, tidak ada kata jatuh, kalau misalnya, jatuh terpuluhnya sebentar, habis itu, dia akan bangkit, dan melakukan upaya-upaya, mengembalikan semua power yang ada, untuk kembali berjaya, jadi, tidak ada kata menyerah, ketika, kita menghadapi pandemi, apapun, karena ini, merupakan, sesuatu yang harus kita alami, ingat, badai pasti berlalu, mudah-mudahan, dengan optimisme yang ada, kita dengan bangkit, termasuk dari sisi, ekonomi, dari sektor, pariwisata, dari kerjasama, kerjasama, lain di dunia pendidikan, dari, sektor, yang terus, kita akan kembangkan, sehingga pemulihan-pemulihan, di semua, elemen, bisa dilakukan, insya Allah, kita akan kembali berjaya, dan kita, ekonominya, akan positif kembali, dan, kesehatannya akan, terjamin, dengan, temuan-teman, yang sudah kita, apa, deklarasikan ini, dan, kita akan, lakukan yang terbaik, untuk, bangsa dan negara, badan, insya negara, tidak akan meninggalkan, anda-anda, saudara-saudara ku, yang, selama ini, terkena, masalah, masalah apapun, kita harus terbuka, dan saling share, dan, keterbukaan inilah, yang belum, menjadi, katup pengaman, untuk, menangani, pada kesempatan, yang pertama, itu yang saya pesankan, sehingga, bangsa kita, bukan bangsa, yang lemah, tapi bangsa yang kuat, nisaya, kita akan, kembali, berjaya lagi, begitu. Luar biasa, Mas Al-Han, hari ini, saya sangat, exciting gitu ya, dengan, inovasi temuan, obat COVID-19, yang didukung penuh, oleh, Badan Intelijen Negara, BNPB, dan juga, dari tim UNER, secercah, harapan positif, meyakinkan, bahwa kita semua, masih bisa, terus maju, yang terpenting adalah, keterbukaan, dan kepercayaan, masyarakat, terhadap, lembaga pemerintah, termasuk dalam, Badan Intelijen Negara. Terima kasih banyak, Mas Awan, Puan, luar biasa, diputi bidang komunikasi, dan informasi, Badan Intelijen Negara, kembali lagi, nanti bersama saya, di Hayo Keputasari, dalam acara, Kata Dia.